Halo guys, bersama gue Koyo disini disini gue mau kasih tau aplikasi yang kalian bisa gunakan untuk membuat tablet kalian menjadi monitor touchscreen yaitu 2mon PC program bisa dibilang ini aplikasinya bisa sinergi dengan aplikasi Android jadi disini kalian menginstall aplikasi satu di PC kalian lalu satu lagi di tablet kalian disini gue udah install aplikasinya namanya 2mon kalian bisa lihat disini nah ini yang kalau di tablet ini seperti ini lambangnya kalau kita pencet seperti ini nah ini sudah aktif kalian bisa lihat ini adalah logo Photoshop dan ini adalah logo Windows 10 gua jadi disini gua mempergunakan tablet gua yang lama nggak pakai ini menjadi monitor touchscreen jadi disini gua mempergunakan sebagai extension jadi disini gua sebenarnya udah ada 2 monitor kalian bisa lihat disini nah ini untuk menu settingan ya ini terbaca dengan sistem ini nah ini yang kalian harus tahu ini terkoneksi dengan kabel ya jadi entah itu tablet kalian menggunakan micro SD ataupun misalkan USB type C kalian bisa mempergunakannya oke jadi nanti dari kabel ini terkoneksi dengan komputer kalian atau PC desktop kalian atau laptop kalian oke nah ini langkah yang gua gunakan adalah jadi disini di sini gua membuka Photoshop jadi di Photoshop ini lembar kerja gua gua buat ke sini guys perpanjangannya ini gua kasih contoh ke kalian sini kalian bisa lihat gua arahin ke brush oke dan warnanya warna hitam aja lalu setelah itu kita disini nih posisi mouse masih disini nggak papa yang penting nah disini gua memakai ini kayak macam pen jadi gua tulis kemudian gua kasih tanda garis bawah nah ini gua tarik ke atas seperti ini nah ini kalian bisa lihat ini yang gua suka di aplikasi ini adalah ini untuk delay nya sangat minim sekali guys jadi ini kita bisa lanjut lihat disini guys nah jadi kalau misalkan kalian mempunyai editan entah itu tipe portrait ataupun landscape kalian bisa menggunakan dengan metode seperti ini namun kalian juga bisa menggunakan dengan landscape seperti ini guys nah ini kalau tampilan landscape pun juga kalian bisa seperti ini kamu bisa lihat ini gua tarik ke bawah ini gua tarik ke bawah tampilan landscape kita arahnya ke kanan ya bukan ke bawah ya guys jadi dia anggapnya di kanan terus lalu disini kita tinggal maksimasin guys kalau gua sih menyarankan ke kalian jika kalian adalah seorang editor jadi yang bergerak di bidang desain yang kalian membutuhkan entah itu layar secara landscape atau secara portrait kalian bisa menggunakan metode ini dengan menggunakan tablet kalian yang tidak terpakai lumayan kan kalian bisa menghemat budget kalian yang berjuta-juta dibandingkan di monitor baru lagi dan ini ya bisa dibilang cukup nyaman untuk bisa digeser-geser dipindahkan atau bahkan dipangku guys saya akan kasih lihat beberapa gambaran mengenai interface nya sini ada home kalian bisa lihat ini data yang ditransfer jadi ini option kalian bisa Scroll ke bawah seperti ini kalian bisa lihat display setting lalu google account information dan agreement yang perlu kalian ketahui adalah aplikasi ini waktu itu gua beli sekitar di bawah 100 ribu atau harga 100 ribuan gitu lah ya anggapnya 100 ribuan lebih lebih dikit namun itu lifetime guys jadi gak perlu diperpanjang dan waktu itu tablet gua ini sempat gua reset pabrik namun lisensinya itu gua link ke dalam akun gmail gua jadi gua nih sempat gua recover lagi dan ternyata masih bisa gua gunakan jadi kalian bisa gunakan juga ini dengan Premiere Pro seperti apa Premiere Pro ini gua tunjukin ya gambarannya ya guys jadi kalau disini kalian editor video mengenai Premiere Pro ini kalau misalkan dengan layar dengan 16 banding 9 biasa ini kan akan sempit sekali layoutnya maka gua menyarankan kalian untuk membuka ke monitor yang selanjutnya extension ini extension monitor yang kedua dan disini kamu bisa fokus ke timelinenya lebih besar jadi kamu bisa memperbesar timelinenya seperti ini jadi kamu bisa lihat gambarnya seperti ini jadi kalau kamu ngedrag seperti ini kamu bisa lihat ini sebelah kiri gua tarik nah ini kanan ikut ngimbangin kan jadi kamu bisa mendapatkan view yang lebih besar dan kamu juga bisa tarik ini kamu seret ke kanan seperti ini nah disini kamu juga bisa atur di monitor yang ketiga ya yaitu tablet kamu ini seperti ini guys jadi kamu masih bisa menggunakan monitor yang kedua ini entah itu buat sesuatu yang lain atau monitor ini untuk yang lain atau misalkan kamu rasa kamu mau buat ini menjadi secara portrait tadi jadi ini gua akan ubah lagi ya guys nah jadi kamu bisa menggunakan ini tampilan dari file-file bahan kamu video-videonya lalu ini bagian untuk editingnya dan disini untuk timelinenya jadi kamu bisa memaksimalkan penggunaannya seperti ini guys oke nah disini yang kalian harus tahu ada lagi satu metode dimana aplikasi ini bisa sebagai mirroring jadi disini yang kalian harus ketahui adalah aspek rasio ya guys jadi disini gua lurusin lagi seperti ini bagaimana caranya ini kita dengan 3 jari kita geser sedikit ke bawah seperti ini lalu kalian bisa lihat disini ini 2 mount USB extension jadi gua mempergunakan tablet ini sebagai extension namun kalau kita geser jadi kita bisa menjadi kayak semacam mirroring dari screen kedua ini screen kedua guys nah ini kalau kita pencet nah ini kalian bisa lihat ini kalau gua gerakin mouse disini di atas sini maka yang di bawah juga akan bergerak jadi sistemnya bisa menjadi mirroring lalu kalau untuk yang ini ini adalah monitor widescreen jadi kita kalau ganti ke monitor widescreen kita geser kesini kita pencet nah disini kamu bisa lihat disini ada hitam-hitam karena dia menyesuaikan dengan aspek rasio dari widescreen ini guys jadi kalau yang ini aspek rasio nya kebetulan memang sama 16 banding 9 dengan yang ini guys oke sekiranya ini aja dari gua Koyo mengenai aplikasi 2 mount USB dimana kalian bisa mempergunakan tablet kalian yang tidak terpakai menjadi monitor touchscreen tambahan kalian nah jika kalian suka dengan pembahasan ini jangan lupa kalian kasih like dan share dan kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar dan kalian bisa sharing-sharing disitu dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe oke sampai disini aja deh gue Koyo and have fun dadah